Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 15 Mendengar sampai di situ, Hoa Inliong merasakan hatinya bergolak keras, diam-diam pikirnya, Tokoh ini boleh dibilang merupakan sahabat paling akrab dari keluarga Hoa kami. Jika ayah mempunyai sobat semacam ini, kenapa nenek hanya diam diri belaka tanpa mengurusinya? Kenapa nenek tidak berusaha untuk menjemputnya pulang ke rumah sebagaimana diketahui pemuda ini adalah seorang pemuda yang romantis, ia tahu sahabat karib macam begini paling sukar ditemukan, hingga tanpa disadari timbulah rasa simpatiknya terhadap Tiang Heng Tokoh. Ia merasa tidak sepantasnya kalau nenek tidak mengurusi persoalan itu sebijaksana mungkin. Dalam pada itu Tiang Heng Tokoh telah berkata lagi setelah menghela nafas panjang, tentang persoalan ini lebih baik tak usah kita bicarakan lagi. Tadi bukankah kau bilang kalau putranya Pekun Gi telah ditugaskan terjun ke dalam dunia perselatan untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan itu? Tahukah kau sekarang dia berada di mana beberapa hari berselang, dia bersama putranya Kang Lam Ji Gi telah berkunjung ke Gi Simuan untuk menyelidiki asal-usulnya. Anak itu kabarnya sekarang dia sudah ditangkap oleh Kau Chu. Kau maksudkan Kiu Im Kau Chu seru Tiang Heng Tokoh dengan terkejut, jadi Kiu Im Kau Chu juga sudah datang ke kota Kim Leng Pui C. Giok mengangguk. Ya, dia sudah ditangkap Kiu Im Kau Chu. Ketika C. Giok mendengar kalau ia sudah tertangkap segera kugerakan semua anak murid kita untuk menyelidiki persoalan ini sampai jelas. Tapi hingga kini kami masih belum berhasil menemukan tempat tinggal Kiu Im Kau Chu Tiang Heng Tokoh termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata, pintar juga bocah itu, ia bisa mencari Kiu Im Kau Chu berarti sudah ia temukan sasaran yang sebenarnya. In Chu cukup memahami bagaimana kahwatak dari Kiu Im Kau Chu itu. Dia licik banyak akal dan kejam, tanpa tujuan tertentu tak mungkin ia muncul kembali di dalam dunia perselatan. A-a-a-ai, bila bocah ini sampai terjatuh ke tangannya, bukan saja dia tak akan berhasil mendapatkan sesuatu, mungkin nasibnya lebih banyak buruknya daripada beruntung dugaan tersebut sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi lantaran ucapan tersebut diutarakan Tiang Heng Tokoh dengan ada khawatir dan penuh perhatian, bukan saja Hoa In Leong tidak merasa geli, sebaliknya malah semakin menambah kesan baiknya terhadap perempuan itu. Sementara itu Pui C. Giok sudah berkata lagi, menurut hasil penyelidikan yang berhasil C. Giok lakukan, peristiwa terbunuhnya sematai hiap mencakup suatu hubungan persoalan yang luas sekali. Pembunuhan itu bukan dilakukan oleh pihak Kiu Im Kau Belaka. Tapi berhubung tanda yang ditinggalkan pembunuh itu adalah lambang dari Totiang, maka orang-orang Liu Soat San Cheng beranggapan bahwa Totianglah merupakan orang yang paling dicurigai. Menurut pendapat C. Giok, sudah waktunya bagi Totiang untuk membersihkan diri dari segala tuduhan tersebut, daripada harus menanggung kesalahan orang lain, Totiang harus membersihkan nama Totiang dari segala taksiran yang salah tak usah dinyatakan lagi, aku percaya engkau semua tak ada hubungannya dengan peristiwa itu pikir Hoa In Liong dalam hati. Waktu itu Tiong Heng Toh Okoh sudah meatlah nafas lirih. A. 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 I. Siapa yang bersihnya akan bersih dengan sendirinya? Siapa kotor dia akan menjadi kotor dengan sendirinya? Sekarang Pinto sudah menjadi seorang padiri, apalah arti nama dan kebersihan bagi diriku? Apalagi Pinto sudah mengirimkan surat wasiatku ke perkampungan Liok Soat Sam Cheng. Giok Teng Hujan yang dulu sudah meninggal dunia banyak tahun berselang, itu berarti Hiolo Kecil Kemalah Hijau tersebut sudah tiada hubungannya lagi dengan Pinto. Biarkanlah mereka pecahkan sendiri persoalan tersebut perasaan Hoa In Liong sangat sensitif. Ketika mendengar sampai di situ, ia merasa darah paras yang bergolak dalam dadanya tiba-tiba menggelora hampir saja ia menerjang masuk ke dalam kamar untuk membongkar jejaknya serta menghibur tokoh tersebut. Untunglah di hari biasa ia sudah mendapat pendidikan yang berdisiplin ketat, di saat yang gawat ia masih mampu untuk mengendalikan golakan emosinya, hingga tindakan yang gegabah itu tak sampai dilaksanakan dengan begitu saja. Dengan cepat pemuda itu berpikir, Giok Teng Hujan telah merubah namanya menjadi Tiang Heng, itu berarti ia merasa benci yang tak terkirakan dalamnya. Jika tindakan terlalu gegabah tanpa perhitungan, mungkin malahan akan memancing rasa antipatinya terhadap diriku, bisa jadi malahan. Kejadian akan berubah makin kacau. Bagaimanapun juga aku tak boleh bertindak semaunya sendiri, sesudah berpikir sampai di situ, emosinya dapat dipadamkan, dan dia pun mendengarkan pembicaraan tersebut lebih jauh. Terdengar Pui C. Giok menghela napa seringan lalu berkata, A-a-a-a-i. Tau Tiang, apa gunanya engkau selalu menyiksa diri sendiri? Tiang Heng Tau Okoh tertawa sedih. Dan kau sendiri mengapa bersusah hati lantaran aku balik? Tanyanya. Kau mengatakan tak akan menyulitkan keluarga Hoa, tapi selalu teringat untuk mendirikan perkumpulan cali kau. Dimanakah letak tujuanmu itu? Bukankah perasaanmu tidak jauh berbeda dengan perasaan Pinto sekarang? Tiba-tiba paras muka Pui C. Giok bersembuh merah, sambil tundukan kepadanya dia membantah, C. Giok berbuat ini itu hanya berdasarkan perintah dari Tau Tiang Belaka. Bila aku mampu, ingin sekali kuterbitkan hujan badai yang amat dasyat dalam dunia persilatan. Ingin kulihat bagaimanakah tindakannya untuk menyelesaikan persoalan itu? Ya, meskipun demikian jalan pemikiranmu, tapi pada hakikatnya kau selalu melindungi kepentingan orang-orang Liok Soat San Cheng, bukankah begitu sambung Tiang Heng Tau Okoh sambil tertawa geli? Warna merah yang menghiasi wajah Pui C. Giok makin membara. Tampaknya dia ingin membantah, tapi tak tahu apa yang harus diucapkan untuk membantah ucapan tersebut. Tau Okoh tua yang selama ini hanya membungkam tiba-tiba menghela nafas lirih dan menimbrung dari samping, A.A.A.I. Itulah dosa yang harus diterima oleh umatnya. Kita sebagai perempuan satu kali terlibat dalam urusan cinta, maka selamanya tak akan terlupakan lagi. Heng Tau Oyu, aku khawatir kalau dunia persilatan akan terlibat dalam banyak peristiwa besar lagi. Apakah Tau Oyu mempunyai pendapat lain? Tanya Tiang Heng Tau Okoh sambal berpaling dengan wajah tercengang. Kenyataan telah membuktikan dengan jelas bahwa Sumatai Hiap bukan manusia sembarangan. Sekalipun Pim Tau juga tahu kalau hubungannya dengan pihak Liok Soat San Ceng akrab sekali dan sekarang suami istri berdua itu mati bersama dibunuh orang, bukankah peristiwa ini sama artinya dengan suatu tantangan bertempur bagi keluarga Hoa di Bukit Im Tiong San? Sekarang Kiu Im Kau Chu telah muncul kembali dalam dunia persilatan, apalagi menurut pernyataan Nona Pui tadi, tampaknya ada kelompok kekuatan lain yang bersekongkol dengan pihak Yiu Im Kau. Sebelum Tau Okoh itu menyelesaikan kata-katanya Pui Cediok telah menyela dari samping, itulah perkumpulan Hian Beng Kau. Dalam tahun-tahun belakangan ini anak murid Hian Beng Kau banyak yang berkeliaran dalam dunia persilatan. Pelbagai kejahatan mereka lakukan dan kebanyakan orang-orang itu berhati kejam dan berilmu sila tinggi. Menurut hasil pengamatan Cediok secara diam-diam, telah kubuktikan bahwa ilmu silat yang dimiliki orang-orang itu tampaknya berasal dari sumber yang sama. Dari bertindak gelap-gelapan sekarang mereka sudah bertindak terus terang, malahan kian lama kian terang-terangan dan berani a-a-a-a. Siapakah yang menyelenggarakan perkumpulan Hian Beng Kau itu seru tiang Heng Pau Okoh dengan perasaan terperanjat, hingga paras mukanya berubah. Sampai kini ketua dari perkumpulan Hian Beng Kau belum pernah menampakkan diri di depan umum tapi dia mempunyai anak buah yang semuanya mempunyai nama marga serta nama sebutan yang sama yaitu Ciu Hoa. Mereka saring menerbitkan keonaran di mana-mana. Malah, konon dalam pembunuhan yang menimpa diri Sumatai Hiap, salah seorang Ciu Hoa turut terlibat dalam peristiwa itu beberapa puluh orang Ciu Hoa? Bukankah itu berarti mereka sengaja memusuhi Tian Hang seru tiang Heng Pau Okoh dengan penuh golakan emosi memang begitulah keadaannya. Oleh sebab itu C. Giyok merasa bahwa tu tiang harus bertemu dengan Hoa Taihtap atau paling sedikit menerangkan duduknya persoalan tentang hiolo kecil kemalah hijau tersebut agak lama tiang Heng Pau Okoh termenung sambil berpikir keras Akhirnya ia menengadah dan menggeleng, tak perlu, jelas semua kejadian itu merupakan siasat busuk dari Kiu Im Kau Chu Katanya Pinto tahu maksudnya mencuri lambang milik Pinto tak lain adalah memancing diri Pinto agar munculkan diri, kemudian akan menggunakan hubungan Pinto di masa lalu untuk berusaha mencelakai Tian Hang sekeluarga. Andai kata Pinto sampai berjumpa muka dengan Tian Hang, justru tindakanku ini sama artinya terjebak dalam perangkap busuknya. Apalagi Pinto sekarang adalah seorang padri. Aku tak mau terlibat lagi dalam urusan budi dendam dalam dunia persilatan. Biarlah mereka beradu kekuatan sendiri Pui C. Giyok sangat terperanjat sehabis mendengar perkataan itu, serunya dengan cemas, Benarkah To'o Tiang tak mau mencampuri urusan Hoa Tai Hiyap lagi? Tiba-tiba Tiang Heng To'o Koh menghela nafas panjang. A-a-a-i. Serat sutera akan berhenti mengalir bila ulat sutera-nya telah mati. Api Hiyolo baru padam bila lilin telah meleleh jadi kering. C. Giyok, dirikanlah cali kamu dan bantulah dia. Perasaan Pinto sudah hambar dan tenagaku sudah musnah. Aku tidak berkemampuan apa-apa lagi sekarang tentang soal ini, Pui C. Giyok jadi gelagapan dan tergagap dibuatnya. Pergilah dari sini Tukas Tiang Heng To'o Koh lebih jauh sambil ulapkan tangannya. Anggaplah di masa lampau Pinto sudah bertindak teledor, sehingga tidak ku ketahui kalau engkau pun menanam bibir cinta terhadap Tian Hang. Dan sekarang setelah ku pahami, sayang aku tidak berkemampuan sepa apa lagi. Apa yang bisa Pinto lakukan sekarang hanyalah membeli nasihat padamu. Cintailah siapa yang kau cintai, walaupun belum tentu akan peroleh hasil yang diharapkan. Maafkanlah kegagahan dan keberanianmu sebagai seorang pendekar di masa lampau, bangunlah suatu kejayaan dan kesuksesan ungan kemampuan yang kau miliki sampai di situ. Hoa Ing Leong tak dapat membendung air matanya lagi. Ia bersandar di tepi jendela dengan air mati bercucuran, hampir saja kesadarannya punah. Selang sesaat kemudian, Hoa Gero menyusup ke sampingnya, lalu berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, Leong Ji, ayah kita pergi dengan terkejut Hoa Ing Leong sadar kembali dari lamunannya, ia merasa suasana di hadapannya telah berubah jadi gelap bulita. Lampu dalam ruangan telah dipadamkan, sedang Pui C. Giyok dan muridnya entah sedari kapan telah mengundurkan diri dari situ. Perasaannya waktu itu adalah suatu perasaan yang kosong, murung dan penuh kesedihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia mengikuti di belakang Hoa Ing Gau meninggalkan tookan tersebut dan berlarian menuju ke arah bukit. Di atas bukit terdapat sebuah gardu peneduh air hujan yang dibuat dari anyaman jerami. Dalam gardu itulah Hoa Ing Gau menghentikan gerakan tubuhnya. Setelah suasana hening untuk sesaat, ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Hoa Ing Leong, lalu bertanya, Anak Leong, bagaimanakah perasaanmu pada saat ini? A.A.A.I Hoa Ing Leong menghela napas panjang, sungguh tak ku sangka kalau Giyok Teng Hujin sebenarnya adalah manusia macam begitu. Hoang Go manggut-manggut. Duduklah. Gau siok hendak bercakap-cakap dengan dirimu Hoa Ing Leong duduk di bangku panjang, lalu bertanya, Gau siok, banyakkah yang kau ketahui tentang masa lampau Giyok Teng Hujin walaupun banyak yang Gau siok ketahui, tapi kenyataan yang sesungguhnya tidaklah begitu jelas. Tapi setelah berjumpa dengan orangnya sendiri barusan, apalagi sesudah mendengarkan pembicaraan mereka, Gau siok baru merasa bahwa kera berpikirku di masa lampau sedikit picik dan berjiwa sempit tooha. Jadi tempo dulu kau pun belum pernah bertemu muka dengan Giyok Teng Hujin tanya Hoa Ing Leong dengan alis matu berkenyit. Ye ya, sampai sekarang baru kali ini ku temui diri Giyok Teng Hujin yang sebenarnya. Dahulu, kesan buruku terhadap Giyok Teng Hujin boleh dibilang sangat mendalam. Bila aku tahu kalau dia sebetulnya adalah manusia macam begini, tak nanti ku perintahkan dirimu untuk mengejar jejaknya sampai di sini apa yang sebenarnya terjadi? Tampaknya dia selalu bersikap baik terhadap Ayah Hoang Kau menghela nafas panjang. Justru lantaran dia menaruh perasaan cinta yang mendalam terhadap Ayahmu, maka Gau siok baru menaruh pandangan yang sempit terhadap karakternya. Aku selalu merasa bahwa pelimpahan rasa cinta harus dipusatkan pada satu titik. Setelah Ayahmu berhubungan di organ kedua orang edumu, tidaklah pantas baginya untuk berhubungan dengan perempuan-perempuan lain rupanya Hoa In Leong tidak setuju dengan pandangan semacam itu, cepat bantahnya, aku rasa hal ini tergantung pada perempuan macam apakah yang dihubungi. Kalau perempuan itu macam Giyok Teng Hujin, Haa, 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 begitu ayah, begitulah anaknya. Dalam soal ini engkau banyak kemiripannya dengan ayahmu. Cuma bedanya, kalau ayahmu sedikit membatasi diri, maka kau menganggap setiap perempuan cantik yang ada di dunia ini kalau bisa jadi pacarmu semua, bukan begitu anak Leong merah padam selembar wajah Hoa In Leong karena jengah, sahutnya tersipu-sipu, baik laki-laki maupun perempuan semuanya kan manusia. Terhadap kaum laki-laki aku juga bersikap sama baiknya Hoa Goh tertawa. Berbicara tentang soal ini, Giyok Teng Hujin, hendak memperingatkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah antara laki-laki dan perempuan itu ada batasnya. Banyak teman laki-laki itu baik dan menguntungkan tapi teman perempuan yang akrab lebih baik satu dua orang saja sudah cukup. Bila engkau tak dapat membatasi diri sendiri, sampai waktunya untuk kawin nanti, orang lainlah yang akan kau buat menderita karena urusan cinta. Kejadian ini sangat merusak nama baikmu dan Giyok paling tidak setuju tak usah. Aku masih dapat membatasi diri dengan otak yang sadar jawab Hoa In Leong sambil mengerutkan dahi. Mau dirubah atau tidak terserah kepadamu sendiri. Bila kau suka bermain perempuan di sana-sini, suatu ketika Ngo Shok tentu akan menghajar dirimu habis-habisan. Engkau harus menggunakan kejadian yang menimpa Giyok Teng Hujin sebagai suatu contoh agar tindakanmu selanjutnya tidak ceroboh. Sudah tahu. Giyok, aku sudah tahu. Apa hanya persoalan ini yang hendak kau bicirakan dengan ku Hoa In Leong mulai tak sabaran dan membantah. Tentu saja ada persoalan lain yang hendak ku bicarakan denganmu. Kalau begitu, bicarakan saja persoalan yang sesungguhnya, tak yut co khawatir, pesanmu tak akan ku lupakan untuk selamanya waktu kecil. keanggau tidak binal dan licik, tapi sekarang setelah bertemu Hoa In Leong yang lebih binal, ia betul-betul mati kutunya, sama sekali tak mampu berbuat apa-apa. Maka setelah tertegun beberapa saat lamanya ia pun menggelengkan kepalanya berulang kali. Baiklah. Kita bicarakan masalah yang serius saja. Apakah surat wasiat dari Giyok Teng Hujan masih berada di Sakumo E. Eeh, Mgao Siok. Kenapa secara tiba-tiba kasihgung soal surat tersebut sini? Serahkan kepadaku perintah Hoa Mgao sambil rentangkan tangan kanannya. Aneh, kenapa harus diberikan kepadamu? Tanya Hoa In Leong dengan wajah tercengang. Waktu nenek serahkan surat itu padaku, beliau telah berpesan kecuali dikembalikan langsung kepada Giyok Teng Hujan pribadi, bila mana perlu surat itu harus dimusnahkan. Siapapun tak boleh melihatnya, tentu saja termasuk Giyok Teng Hujan sendiri. Soal itu aku tahu sahut Hoa Mgao sambil manggut-manggut, tapi neneklah yang memerintahkan kepadaku untuk minta kembali surat wasiat tersebut. Jadi Giyok Teng Hujan sudah pulang ke gunung tanya anak muda itu sedikit curiga. Aku datang dari rumah apa yang dikatakan nenek-nenek rupanya sudah tahu kalau Giyok Teng Hujan belum meninggal dunia. Beliau khawatir surat itu bisa hilang kalau kau bawa terus ke sana kemari, andai kata sampai ditemukan orang, wah, kalau itu orang lain pasti akan menggunakan surat tersebut untuk memeras kita dan kejadian macam begitu bisa jadi akan merusak nama baik ayahmu. Tiba-tiba ia merasa tidak semestinya membicarakan persoalan semacam itu dengan Hoa In Leong mendadak. Sontak ia menghentikan pembicaraannya, lalu dengan wajah berubah hebat bentaknya lagi, cepat berikan padaku. Nenek suruh aku membawa surat itu pulang ke gunung Hoa In Leong tidak langsung menjawab, ia termenung sejenak kemudian baru gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa, Leong Ji tak dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada Ngo So kenapa teriak Hoa In Leong dengan mata melotot, rupanya jawaban tersebut sama sekali di luar dugaannya memangnya kau tidak percaya lagi dengan Ngo Sookmu bukannya Leong Ji tidak percaya dengan Ngo Sook tapi lantaran Leong Ji menemui kesulitan untuk melakukannya kesulitan. Kesulitan apa yang kau jumpai Hoa In Leong bertanya dengan wajah keheranan. Pertama, surat itu sudah dijahit di dalam kaos kutang pelindung badan, suka rasanya untuk mengambilnya keluar. Kedua, Nenek sudah berpesan kepada Leong Ji, siapapun juga dilarang melihat isi surat wasiat itu, maka Leong Ji pikir biarkanlah surat itu berada di tempatnya semula sampai nanti ku serahkan kembali di hadapan Nenek Hoa In Go jadi tertegun, tapi sejenak kemudian sudah tertawa tergelak. hahahaha, hahahaha, tak kunyana kalau kau begitu keras kepala. Bagaimana seandainya surat itu sampai hilang tak mungkin hilang. Surat itu dijahit dalam kutang pelindung badan, dan kaos pelindung badan itu ku kenakan terus kemanapun ku pergi. Bayangkan saja bagaimana mungkin bisa hilang. Andai kata sampai hilang, biar Leong Ji tanggung segala hubungannya di hadapan Nenek. Mungkin lantaran terlalu sayang dengan keponakannya yang satu ini, setelah pikir-punya pikir Hoanggau merasa Chengli juga alasan tersebut, maka ia pun tertawa. Ya sudah, terserah padamu sendiri. Tapi waktu aku tiba di kota Kim Leng beberapa hari yang lalu, aku dengarkah sudah ditangkap oleh Kiu Im Kau Chu. Bila kejadian macam begini berlangsung satu-dua kali lagi, jangan toh baru sehelai kau sekutang pelindung badan, mungkin kulit badan pun bisa disayat satu lapis. Lain kali kau mesti lebih berhati-hati lagi merah padam selembar wajah Hoa In Leong karena jengah, jawabnya dengan tersipu-sipu, tak mungkin ada kedua kalinya, tak usah khawatir paman gausok, tak usah kita bicarakan persoalan itu lagi. Kisahkan saja semua pengalamanmu sejak kau tinggalkan Gunung Hoa In Leong berpikir sebentar untuk mengumpulkan kembali pengalamannya. Lalu dia pun bercerita bagaimana sampai di kota Lokjang. Bagaimana melakukan perjalanan ke selatan, berkenalan dengan Kim Leng Gero Kong Chu. Bagaimana berpesiar dengan Choa Chong Gi, bertemu dengan Kiu Im Kau Chu di Bukit Cheong San. Bagaimana dipecundangi Kiu Im Kau Chu, digantung terbalik oleh Bue E Suyok di batang pohon. Bagaimana bertemu dengan tokoh sakti, mendapat pelajaran buseng simhoat aliran darah terbalik, lalu melepaskan diri dan belenggu Bue E Suyok, kembali ke kota Kim Leng dan sebagainya, dan sebagainya. Di balik kisah pengalaman tersebut, ada kejadian aneh, ada kejadian yang berbahaya dan mendebarkan hati, ada pula kejadian yang boleh dibilang melanggar adat kesopanan dan tata kaya, tapi bagi pandangan Hoang Ko, tingkah laku serta perbuatan keponakannya ini masih belum merusak nama baik. Keluarganya dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya juga termasuk suatu perbuatan yang sukar. Pokoknya sembari mendengarkan penuturan tersebut, dia manggut-manggut tiada hentinya, kemudian pujinya. Ahm, besar amat keberanianmu, tingkah lakumu juga terlampau gegabah. Untung saja tak sampai mengakibatkan keadaan yang lebih gawat. Tapi, menurut pandangan Ngo Siok, ada kemungkinan Bue E Suyok si Tianjo dari ruang Yubeng Tiang bakal mendatangkan banyak kesulitan bagimu di lain waktu. Kesulitan apa yang bisa ia berikan pada Ku Hoa In Liong tak mau mengakui, malahan kepalanya semakin didongakan, kan Liong Ji tak ada hubungan apa-apa dengan dirinya. Jika ia pintar lebih baik tiogakan Kiu Im Kau secepat mungkin. Bila tidak, seperti juga yang lain-lain akan Liong Ji sikat juga dirinya. Kalau cuma ngomong memang gampang, tapi untuk melaksanakannya belum tentu segampang apa yang kau ucapkan sekarang Hoa Ngo berbenti sebentar, lalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katinya lebih jauh dengan wajah serius. Liong Ji, soal melacaki jejak pembunuh ke Ji itu boleh kita akhiri dulu sampai di sini kenapa tanya Hoa In Liong kurang paham, masa kita tak akan mencampuri lagi dendam berdarah dari sumasyoknya bukannya kita tak mau mencampuri lagi, tapi ditunda untuk sementara waktu. Hingga kini, boleh dibilang jejak pembunuh-pembunuh ke Ji itu sudah ketahuan identitasnya. Mengenai pelaksanaan pembalasan dendam itu sepantasnya. Kalau kau serahkan kembali kepada jin kokohmu untuk melakukannya sendiri maksud Ngo Siok, Liong Ji harus pulang gunung di Sik Hoa In Liong dengan perasaan berat hati. Oh oh, kau sih tak usah pulang gunung. Apa yang kita saksikan malam ini, serta semua pengalaman yang kau alami selama ini biar Ngo Siok yang laporkan kepada Nenek. Sedang kau boleh melanjutkan kelanamu dalam dunia persilatan. Cuma harus kau pertingkat pulap perjuanganmu untuk melenyapkan kaum durjana dari muka bumi serta menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan kita tak terkirakan rasa gembira. Aku tak usah pulang ke gunung setelah hal seloknya memutuskan dia tak usah pulang ke gunung. Sambil meloncat kegirangan serunya setengah bersorak, horo ee. Bagus sekali, aku tak usah pulang ke gunung. Tiba-tiba patas muka Hoang Go terubah jadi serius, tukasnya, dengarkan dulu perkataanku lebih jauh. Ketauilah tugasmu selanjutnya bukan bertambah enteng tapi justru sebaliknya. Tugas yang akan dibebankan kepadamu berlipat-lipat lebih berat dari sekarang, karena nyata boleh sekali-kali kau buang sikap waspada dan seriusmu dalam menghadapi pelbagai situasi. Tugas berat ini, akulah yang memintakan bagimu dihadapan nenek jika kau lakukan. Jika kau lakukan tugas ini secara gegabah, merusak nama baik ngerosok si hurusan kecil, tapi nama baik keluarga Hoa kita akan tenggelamu untuk selamanya, inilah pertaruhan untukmu. Oh, seserius itukah persoalannya seru Hoa In Leong sangat terkejut. Bukan serius saja, bahkan bencana yang mengancam diri kita semua kian hari kian bertambah dekat dan makin lama semakin berat apakah ngerosok dapat menyinggung satu dua di antaranya sebagai contoh, pinta Hoa In Leong berkerudai. Padahal seharusnya kau sudah dapat menduganya sendiri. Pergolakan yang terjadi dalam dunia persilatan bukan baru berlangsung sehari dua hari belaka. Hanya sekarang pergolakan itu semakin kentara saja, kepulangan ngerosok ke gunung kali ini pun, Oh, 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 ngerosok maksudkan masalah kiu in kau dan hian beng kau tukas Hoa In Leong Leong tiba-tiba seperti baru saja memahami apa yang sebetulnya diartikan pamannya. Hoa In Leong menengus dingin. HMMM. Coba lihatlah sikapmu yang acuh tak acuh, betul-betul keterlaluan tegurnya. Dengan terkejut Hoa In Leong menjulurkan lidahnya, ia tak berani memberi komentar lagi. Tiba-tiba Hoang Kau menghela napas panjang lalu berkata, Leong Ji, persoalan ini tidak seperti permainan kanak-kanak. Ketahuilah kiu in kau dan hian beng kau tidak lebih cuma dua buah kelompok kekuatan yang agak lebih besar saja. Di balik kesemuanya itu masih terdapat unsur-unsur iblis yang menggerakkan kekuatan tersebut. Memang keluarga Hoa kita disanjung dan dikagumi kaum pendekar, tapi justru merupakan duri dalam mece bagi pandangan orang-orang kaum sesat. Tak salah lagi kalau orang-orang itu sengaja mencari keonaran terhadap keluarga Hoa kita. Orang bilang manusia itu hidup untuk mencari nama, pohon hidup karena kulit. Soal nama memang kecil artinya, tapi bagaimanakah dengan keselamatan umat persilatan di dunia ini? Bila semua umat manusia terancam bahaya, habislah pamer keluarga Hoa kita di mata orang banyak Leong Ji mengerti akan seriusnya persoalan ini. Leong Ji akan-akan memperhatikannya dengan seksama kata Hoa In Leong kemudian dengan serius dia bangkit dan memberi hormat. Kalau sudah mengerti, itu lebih bagus lagi sahut Hoang Gau sambil ikut bangkit berdiri, aku pun tidak akan banyak berbicara lagi, segala sesuatunya boleh kau putuskan sendiri. Ngero Siu mau pergi buru-buru Hoa In Leong bertanya. Ahm Hoang Gau mengangguk, aku harus pulang ke gunung dengan segera. Oh iya. Beberapa waktu berselang ku jumpai ada sekelompok orang-orang suku asing memasuki kota Kim Leng. Beberapa orang itu mencurigakan sekali tindak tanduknya. Bila bertemu di lain waktu, berhati-hati lah sedikit berbicara sampai di situ, dia lantas putar badan dan buru-buru turun gunung. Memandang bayangan punggung Hoang Gau yang menjauh, Hoa In Leong hanya bisa berdiri termangu-mangu. Untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Kepergian Hoa In Leong sangat tergesa-gesa. Ketergesaannya itu justru mendatangkah suatu tekanan batin yang besar bagi Hoa In Leong. Sep-seti diketahui sejak kecil ia dibesarkan bersama Hoa In Leong. Terhadap watak dan kebiasaan pamannya boleh dibilang sangat hafal. Dia tahu Hoa In Leong itu suka bicara belak-belakan. Dan cerdik, tak pernah ia serius menghadapi masalah macam apapun jua. Setiap kali pulang dari bepergian, ia paling suka mengajak dirinya adu kecerdasan dan berdebat dalam segala hal. Meskipun tiap kali ia selalu kalah dan berada di bawah angin, tapi pemuda ini tak segan-seganya untuk menghadapi terus pamannya. Dan kali ini, Hoa In Leong dapat merasakan bahwa Hoa In Leong telah menyembunyikan perkataan, rupanya ada sesuatu yang dirahasiakannya. Sikap yang berbeda dengan keadaan biasanya ini segera mendatangkan suatu tanda tanya besar di hati Hoa In Leong. Pikirannya mula bergolak. Ia merasa pelbagai persoalan seakan-akan berkecamuk menjadi satu dalam benaknya. Apalah yang telah terjadi. Kiu Im Kau tak lebih hanya suatu kelompok kekuatan yang merangkak bangun dari liang kuburnya, sedang Hian Beng Kau juga tak lebih hanya suatu organisasi baru yang muncul belum lama berselang. Orang-orang dari kedua perkumpulan itu pernah ku jumpai semua. Mereka pun tidak seseram apa yang ku bayangkan sebelumnya. Aku tahu ngerosho berbernyali besar, berotak jerdik dan tak pernah takut langit dan bumi. Sekalipun berada di hadapan nenek juga tak pernah tegang. Heran, kenapa kali ini dia pergi dengan tergesa-gesa? Masa karena urusan ini saja, dia akan mengganggu ketenangan nenek serta ayah ibuku pemuda itu jauh berbeda bila dibandingkan denagan Hoa Tian Hong? Kalau ayahnya Hoa Tian Hong dibesarkan dalam suasana yang serba sulit dan penuh percobaan. Sepanjang hidupnya tak ada yang dijadikan pegangan dan kesuksesannya berhasil didapat karena perjuangannya yang betul-betul hebat, maka dalam setiap pembicaraan maupun tindakannya selalu serius dan tegas. Maka dia dibesarkan dalam suasana yang menyenangkan serta cukup. Lagipula ada ayah bundanya sebagai pegangan yang kuat, sejak kecil tak pernah kenal arti takut. Sekalipun ada orang memberi peringatan kepadanya dan mengerti bahwa keadaan sangat gawat, namun ia tak pernah memperdulikannya. Bagi anak muda ini berlaku sistem pukul dulu urusan belakangan. Orang bilang keadaan alam gampang dirubah, watak manusia susah diganti. Begitulah keadaan pemuda itu, watak tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi sudah menempel sangat dalam-dalam tubuhnya. Walaupun begitu, jelek-jelek dia pun keturunan keluarga persilatan. Apalagi kecerdasannya lebih tinggi dari orang lain. Kewaspadaannya tidak hilang sama sekali karena wataknya itu. Sesudah berpikir sebentar dia pun teringat kembali akan pesan dari Hoanggo. Karenanya sambil berpikir, matanya celingukan kesana kemari, kemudian gumamnya seorang diri, ah ah ah, peduli amat, fajar sudah hampir menyingsing. Ada urusan pikirkan saja nanti setelah beristirahat, bagaimanapun jua berpikir melulu tak ada gunanya. Badai yang melanda dunia persilatan dan hawa iblis yang menyelimuti angkasa tak mungkinin bisa kuatasi hanya mengandalkah otak belaka. Karena berpikir demikian, dia lantas duduk bersandar tembok. Semua pikiran dibuang jauh-jauh dari benaknya dan perhatiannya dipusatkan untuk mengatur pernapasan. Siang itu, dengan pedang tersoran di pinggang buntalan menggembol berpunggung ia berkunjung kembali ke kota Kim Leng. Pemuda itu masuk kota lewat pintu kibun dan menginap di rumah penginapan yang memakai merek Ban Leong. Ia tidak langsang menuju ke pasang gerahan pertabiban, ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pemikiran yang panjang dan seksama. Selesai ganti pakaian dan bersantap, dengan mengenakan seperangkat baju sutera warna biru laut, sepatu indah, menyoren pedang antik di pinggang dan menyimpan tiga botol obat dan untayan mutiara ke dalam sakunya, berpesanlah pemuda itu kepada pelayan bahwa ia akan pergi melancong. Kemudian pura-pura sebagai kaum pesiar pelan-pelan ia menyusuri jalanan di kota. Menurut hasil analisanya, kota Kim Leng yang sekarang merupakan kumpulan dari para jago dari pelbagai golongan. Orang-orang dari Kiu Im Kau ada di situ, orang-orang Hian Beng Kau ada pula di situ. Malahan menurut pesan Huang Goh, dia harus memperhatikan pula beberapa orang suku asing. Seandainya beberapa suku asing ini pun bermaksud membuat keonaran pula dalam dunia persilatan, berarti sudah ada tiga kelompok manusia hadir di sana. Bila ditambah lagi dengan kelompok Sinyo dan Majikannya, Chiyai dengan Guunya dan Ia serta Kim Leng Goh Kong Chu, berarti pertemuan beberapa kelompok manusia itu sekaligus akan menerbitkan suatu kegoncangan yang luar biasa dalam dunia persilatan. Walau demikian, dia pun mengerti, Kim Leng Goh Kong Chu tidak berada di kota asalnya. Sinyo dan Majikannya mungkin sudah kabur jauh-jauh bila mereka mau menuruti nasihatnya. Sedang Chiyai dan Gurunya, oleh sebab perkumpulan calikau mereka belum dibuka secara resmi, tentu saja kelompok mereka tak akan tampilkan diri secara terus terang. Sedangkan kelompok beberapa orang suku asing itu, hingga kini jejaknya belum ketahuan. Pihak Hian Beng Kau juga baru tunjukkan kedua orang Chiyu Hoa serta begundalnya. Itu berarti pertarungan tak mungkin berlangsung dalam waktu singkat. Sekalipun terjadi bentrokan kekerasaan kekuatan pihaknya juga tidak terhitung terlalu minim. Walaupun dia memandang remeh setiap masalah yang dihadapinya, tidak berarti perbuatannya gegabah. Setelah mengalami suatu pemikiran yang serius dan mendalam, pemuda itu merasa bahwa ada beberapa persoalan harus dilaksanakan lebih dahulu. Pertama, siapa gerangan manusia-manusia yang disebut sebagai beberapa orang suku asing itu? Apa tujuan kedatangan mereka? Di mana mereka bercokol saat ini? Dan berapa banyak jumlah kekuatan mereka? Kedua, jejak Choa Congi harus berusaha dilacak sampai jelas. Seandainya ia sudah ditangkap oleh jago-jago Kiyu Im Kau, ia harus mengusahakan pertolongan lebih dahulu, kemudian baru berusaha untuk mengumpulkan kembali seluruh kekuatan dari Kim Leng Go Kuan Chu. Ketiga, masihkah Kiyu Im Kau Chu bercokol dalam gedung megah itu? Setelah kepergiannya, tindakan apa yang dia lakukan? Ia pernah memerintahkan anak buahnya untuk menjalin kontak dengan orang-orang Hian Beng Kau untuk bersama-sama menghadapi keluarga Hoa. Bagaimanakah keadaan situasinya saat ini? Keempat, garis besarnya ia sudah memahami tentang latar belakang pembunuhan atas semati yang cing suami istri, tapi berhubung Giok Peng Hujan tidak memberi perjelasan yang lebih mendalam dalam pembicaraannya, seperti misalnya bagaimana caranya sampai Hiolo kecil kemala hijau itu bisa tercuri oleh Kiyu Im Kau Chu, serta apa sebabnya Kiyu Im Kau Chu sampai bersekongkol dengan orang-orang Hian Beng Kau, maka hingga kini ia masih belum menguasai penuh masalah tersebut. Bila mana mungkin, dia ingin sekali bertemu dengan Giok Teng Hujan, atau Chia In serta Gulnya untuk membicarakan persoalan ini dengan lebih terperinci. Oleh sebab itulah, tindakan pemuda itu menginap di rumah penginapan, berpesiar dengan menyaru sebagai pelancong boleh dibilang mengandung dua maksud tertentu. Pertama, dia tak ingin mendatangkan bibit bencana bagi pihak Keng Lam Jigi. Kedua dengan berbuat demikian maka jejaknya jadi cukup rahasia. Itu berarti ia dapat bergerak dengan lebih bebes lagi tanpa khawatir diawasi gerak geriknya oleh lawan. Di samping itu semua, pemuda itu pun menyusun jadwal tugas-tugas yang harus dilakukan lebih dulu dengan rapi dan teratur. Menurut pandangan Ing Leong, menjumpai Giok Teng Hujan tak perlu dilakukan dengan terburu nafsu, sebab hal itu merupakan suatu perbuatan yang tak bisa diminta tapi harus menanti tibanya kesempatan baik. Untuk melakukan penyelidikan atas gerak gerik pihak Yuin Kau, waktu yang paling baik adalah malam, daripada nantinya perbuatan itu menimbulkan gejala memukul rumput mengejutkan ular, mempertinggi kewaspadaan mereka. Maka ia putuskan untuk menyelidiki lebih dulu identitas beberapa orang suku asing itu sekalian berpesiar di kota Kim Leng sambil memperhatikan apakah Kim Leng Gokong Chu telah kembali ke kota asalnya atau belum, diantaranya termasuk juga Choa Chonggi. Susunan rencananya ini memang cukup cermat teliti dan sempurna seakan-akan dalam waktu setengah hari saja, ia telah kena digembleng sehingga jauh lebih matang. Waktu itu dengan langkah yang santai Hoa In Leong berjalan menelusuri kota, matanya celingukan kesana kemari memperlihatkan orang yang berlalu lalang, sehingga akhirnya tanpa terasa sampailah anak muda itu di tepi sungai. Kota Kim Leng adalah kota niaga di jaman Ahalabeng, juga merupakan bandar penting waktu itu, terutama di bagian kota pusat perdagangan, suasana amat ramai. Banyak kaum pedagang dan pelancong berlalu lalang di situ. Bukan saja banyak terdapat warung penjual barang, perusahaan pengawal juga banyak, rumah makan banyak, warung teh juga tak terhitung jumlahnya wilayah pusat perdagangan ini tak kalah ramainya dengan sekitar Hau Jujuyo. Kalau di dalam kota, kecuali kaum pedagang, kaum pelancong, tukang perahu, kuli kasar berkeliaran di sana-sini. Banyak pula laki-laki berwajah benis yang luntang lantung ke sana kemari. Percecokan, perselisihan sudah sering terjadi di sekitar sana, maka dia pun terbiasa dengan situasi macam begitu. Hoa In Leong membaurkan diri dengan para pelancong lainnya berputar ke sana kemari, akhirnya karena tidak menemukan orang-orang yang terasa menyolok dalam pandangan, dia pun masuk ke dalam sebuah warung teh untuk beristirahat. Seorang pelayan menyambut kedatangannya dengan badan terbungkuk-bungkuk. Silahkan masuk si Oya katanya, di atas loteng masih tersedia tempat yang baik. Hoa In Leong menggut-manggut, dia naik ke tingkat dua dan memilih sebuah tempat yang dekat dengan jendela. Buru-buru pelayan itu mempersilahkan tamunya duduk, setelah itu baru ujarnya, he-he, he-he, he-he. Jendela ini menghadap ke arah sungai Tiangkeng. Udara segar, pemandangan indah dan tempat duduk pun strategis letaknya. Chuan mau minum teh apa sediakan saja teh buah sahut Hoa In Leong sekenanya. Pelayan itu segera tertawa paksa. He-he, he-he, he-he. Tentunya kau datang diri Provinsi Imlem bukan sapanya seramah mungkin. He-he, he-he. Padahal teh buah kalah jika dibandingkan teh bugi. Teh bugi masih kalah kalau dibandingkan tengkunsan. Daripada teh kunsan lebih baik teh leongkeng, dan maocian dari teh leongkeng merupakan teh nomor wahid di dunia ini. Chuan, bagaimana kalau hamba sediakan sepoci teh maocian untuk dicobanya lebih dulu? Tampaknya kau mendalam sekali pengetahuannya tentang soal air teh hujar Hoa In Leong sambil menengadah dan tertawa. Pelayan itu tertegun sejenak, lalu bungkukan badannya berulang kali. Chuan terlalu memuji, Chuan terlalu memuji aku minta teh buah seru Hoa In Leong ketus. Paras mukanya berubah serius. Sekali lagi pelayan warung teh itu tertegun. Tentang soal ini. Tentang soal ini, apa ini itu seru Hoa In Leong sambil tertawa terbahak-bahak, bukankah teh buah langka dicari YAA, YAAA? Benar, benar. Buah memang teh yang langka, harap Chuan suka memaafkan jawab pelayan itu sambil menjura tiada hentinya dengan jawaban gagap. Hoa In Leong tertawa tergelak tiada hentinya. HAA, HAA, HAAA, HAAA. Kalau sudah tahu barang langka, buat apa kau banyak bicara lagi? HMM, aku lihat kau menang lihai berdagang merah padam wajah pelayan itu karena jengah, kepalanya tertunduk rendah-rendah. Orang Budiman tidak akan lihat kesalahan si Yaujin. Harap Ile Aye Asudi maafkan sana pergi. Sediakan saja air teh apapun, aku doyan air teh dari jenis manapun juga kata Hoa In Leong kemudian sambil ulapkan tangannya. Pelayan itu tak menyanggak kalau urusan dapat selesai semudah itu. Ia menengadah dengan jawab tertegun, kemudian setelah memberi hormat, buru-buru turun dari loteng. Seketika itu juga, perhatian semua tamu yang berada di loteng sama-sama dialihkannya ke arahnya. Pertama karena ia berpakaian ketat menyoren pedang dan bertubuh kekar. Sekilas pandangan orang mengetahui bahwa ia berilmu. Kedua, karena memilih secawan air teh saja ia telah ribut dengan pelayan warung itu, orang lain mengira pemuda itu sengaja memang mencari gara-gara, maka perhatian orang pun lebih dipertingkat. Haruslah diketahui, kebanyakan peminum teh di pagi hari adalah kaum pelancong yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Manusia bangsa begitu bukan saja gemar mencari urusan. Mereka paling suka mengagumi seorang enghiong membantu kaum yang lemah dan suka nonton keramaian. Tapi kenyataannya sikap Hoa In Leong sangat ramah, dia pun cuma tertawa ringan untuk menyudahi urusan, tak heran lalu banyak orang merasa kecewa atas tindakannya itu. Hoa In Leong sendiri pun tidak terlalu memperhatikan sikap orang. Ia memandang sekejap peraut wajah orang-orang itu, kemudian alihkan pandangan matanya keluar jendela, sikapnya yang begitu santai ia sangat mencengangkan orang banyak. Jiko, tidak lemahkah kemampuan yang dimiliki orang itu tiba-tiba terdengar seseorang bertanya. Ahm, orang ini tampan dan penuh bersemangat, jelas seorang jago silat yang berilmu tinggi sahut yang lain. Bila kita bisa mendapat bantuannya, tentunya tak perlu diam-diam pulang untuk mencari bantuan lagi kata suara pertama dengan parau. Eh, 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 semte, kau sudah jadi bodoh atau gimana tegur orang pertama? Kita kan tidak kenal dengan dia. Lagipula tidak tahu juga siapakah orang itu, dari mana munculnya ingatan semacam itu dalam benakmu suara yang parau tadi menghela nafas panjang. A-A-I-I-I-A. Tapi menolong orang bagaikan menolong api, kita sudah membuang waktu selama satu hari waktu itu meskipun Hoa In Leong sedang menikmati pemandangan alam di sungai, tapi ia memang datang ke situ dengan membawa tujuan tertentu. Sudah barang tentu pembicaraan kedua orang itu dapat didengar olehnya sangat jelas. Sebagai majikan muda dari Im Tiong San, sejak kecil dia memang sudah dididik untuk berjiwa ksataya, sifat ingin menolong kaum yang tertindas selalu tertanam dalam jiwanya, maka ketika mendengar kata-kata menolong orang bagaikan menolong api mendadak sontak hatinya merasa bergetar keras. Kebetulan pelayan datang menghidangkan sepoci arak wangi, ia pun berpaling sambil meneguk air tehnya. Menggunakan kesempatan tersebut ia berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Di sudut loteng ruangan, tepat berada di hadapannya duduklah dua orang laki-laki berusia 30 tahunan. Salah seorang di antaranya bercambang lebat dan bercodet pada keningnya. Orang kedua berperawakan jangkung dan kurus. Di antara alis matanya terdapat tahilalat besar. Mereka mengenakan pakaian ringkas yang sama bentuknya, menggembol senjata rahasia, tapi wajahnya ramah dan gagah. Hanya waktu itu terhias perasaan cemas dan tak tenang. Ketika ia mengawasi kedua orang itu, kebetulan dua orang itu pun sedang mengawasi ke arahnya. Maka ketika mati saling bertemu, Hoa In Leong segera berkata sambil tersenyum. Saudara berdua, bila kalian tidak keberatan bagaimana kalau pindah ke mejaku untuk bercakap-cakap ucapan tersebut terdorong oleh jiwa pendukarnya, tapi ia sudah melupakan tujuan kedatangannya yang sebenarnya. Bukan saja tidak berusaha untuk menjaga diri, dia malah menyapa orang lain lebih dahulu. Dua orang laki-laki itu tampak ragu-ragu sebentar, akhirnya mereka bangkit dan pindah tempat. Sambil menjura dan memberi hormat, laki-laki jangkung kurus itu memperkenalkan diri, aku bernama Liat Ceng Toh, sedang dia adalah semteku bernama Besik Yat, Hoa In Leong segera balas memberi hormat. Katanya pula dengan wajah serius, aku bernama PKHI, silahkan duduk diam-diam ia telah mengambil keputusan, sebelum mengetahui jelas identitas orang yang dijumpainya, untuk sementara waktu dia akan menggunakan nama palsu. Oh oh oh, kiranya peaheng, selamat berjumpa muka, selamat berjumpa muka, kata Liat Ceng Toh dan Besik Yat hampir bersamaan waktunya, masing-masing pun ambil tempat duduk di sisinya. Begitu kedua orang itu sudah duduk, Hoa In Leong pun bertanya secara langsung dengan berterus terang, dari pembicaraan saudara berdua, barusan dapat ku dengar bahwa, menolong orang bagaikan menolong api, boleh aku tahu siapa yang mendapat kesulitan. Kesulitan apa pula yang sedang dihadapi? Bila tidak keberatan, aku bersedia untuk mendengarkannya setelah ucapan tersebut diutarakan, Liat Ceng Toh dan Besik Yat segera saling berpandangan tanpa menjawab, untuk sesaat mereka agak tertegun. Hoa In Leong tersenyum, kembali ujarnya, Aku memang terlalu gegabah. Semestinya kalau ku jelaskan dulu sikapku, agar kalian tidak sampai menaruh curiga lebih jauh terhadap maksud baikku apa yang sebenarnya telah terjadi pikir Liat Ceng Poh di hati bila dilihat dari tenaga dalamnya yang begitu sempurna, semestinya dia adalah seorang jago sakti yang berilmu tinggi. Tapi mengapa sikapnya begitu polos dan belak-belakan? Seakan-akan seorang jago yang sama sekali tidak berpengalaman sampai berbicara pun tidak dipikirkan lebih dahulu Besik Yat adalah seorang lelaki yang berangasan, dengan cepat dia menyambung. Ah ah ah, mana, mana, sungguh tak sangka. Pembicaraan kami yang lirih dapat didengar oleh Peheng. Ketertegunan kami tadi pun lantaran kejadian tersebut sedikit di luar dugaan. Harap Peheng jangan menaruh curiga kepada kami Hoa Inliong mengangguk, kalau toh demikian, apa salah kalau Boheng terangkan secara langsung latar belakang persoalan yang membebani benak kalian? Asal tidak melanggar soal kebenaran dan keadilan, bila mana memerlukan tenagaku, dengan senang hati aku bersedia membantunya. Kembali suatu pembicaraan yang menunjukkan bahwa pengalamannya masih kurang, sebab walaupun latar belakang persoalan diketahui pun tidak sepantasnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam hati kecilnya Liat Cengpoh menggerutu, tapi di luaran dia mangguk berulang kali. YAA, YAA, kami berdua memang sangat mengharapkan bantuan dari saudara Peheng, sesudah berhenti sebentar, ujarnya kembali, beginilah duduk persoalan yang sebenarnya. Beberapa hari berselang, kami tiga bersaudara dengan mengikuti seorang sahabat berangkat ke arah barat karena ada persoalan. Tak nyana sewaktu tiba di sekitar kota Mong yang telah berjumpa dengan serombongan manusia-manusia yang berdan dan aneh, pembicaraan yang bertelit-telit itu segera membuat Hoa In Leong jadi tak sabar, dahinya berkerut. Saudara Liat, bersediakah Hengkau untuk bercerita seringkasnya saja Liat Cengpoh jadi tersipu-sipu. Dengan wajah merah ia tergagap tak mampu berbicara. Besi kiat yang ada di sampingnya segera menyelah, Jiko, biar aku saja yang teruskan. Sambil berpaling ke arah Hoa In Leong dan menatapnya lekat-lekat, ia melanjutkan, sebenarnya tujuan kami adalah mencari seseorang. Siapa tahu walau sudah sampai di kota Hong yang pun tak ada kabar beritanya, sahabat kami itu pun mulai gelisah. Kebetulan dari arah depan muncul serombongan manusia, maka dia pun maju sambil numpang tanya. Siapa tahu tak kalah rombongan itu mendengar nama dari orang yang hendak kami cari, tanpa banyak bicara lagi. Segera menyerang kami dengan kejinya. Suatu pertarungan sengit pun tak bisa dihindari, selama pembicaraan berlangsung dia hanya menggunakan istilah, sahabat serta orang yang dicari. Sekalipun mengulanginya sampai beberapa kali tak pernah ia sebut nama sebenarnya dari kedua orang tersebut. Tentu saja Hoa In Leong dibikin tidak habis mengerti, akhirnya ada menyela, sebenarnya siapakah sahabat kalian itu? Dan siapakah pula yang hendak kalian cari mendengar pertanyaan tersebut? Besik ya tertegun, lalu ia menengadah dan celingukan kesana kemari dengan perasaan tidak tenang. Rupanya Hoa In Leong cukup memahami perasaan orang, dengan suara setengah berbisik katanya, Begini saja, tulislah nama itu di atas meja dengan menggunakan air teh lian cengpoh ada maksud untuk menghalangi rekannya, tapi Besik ya sudah terlanjur manggut. Setelah celupkan jeriji tangannya ke air teh, dia pun menulis tiga huruf di atas meja, Hoa In Leong. Agak terkejut Hoa In Leong sewaktu dilihat namanya tertulis di meja, Tapi sebelum ingatan selanjutnya melintas di dalam benak, Besik ya telah menulis lagi tiga huruf. Ye U Sialem Bagaikan disambar geledek di tengah hari bolong, Hoa In Leong menjerit tertahan, Apa? Ye U, tiba-tiba ia sadar bahwa dinding ada telinganya, Maka sampai di tengah jalan ia telah mentahkan ucapannya itu. Bersamaan waktunya juga Besik ya maupun lihat cengpoh menjerit kaget. Kau menyaksikan suara terkejut dari dua orang itu, Hoa In Leong tahu bahwa mereka sudah salah paham. Dia pun tertawa lirih. Harap saudara berdua jangan meayalahkan diriku. Pada hakikatnya akulah sebenarnya Hoa In Leong yang kalian cari Besik ya dan lihat cengpoh agak tertegun, lalu saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Agaknya mereka tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Terpaksa Hoa In Leong memberi keterangan lebih jauh, Sebetulnya aku diculik oleh Kiu Im Kau Chu, Tapi kemarin malam berhasil meloloskan diri dari mara bahaya. Telah ku jumpai pula Ye U, lo Ciam Pue. Pengakuanku dengan nama palsu tadi pun ku lakukan lantaran keadaan yang terpaksa setelah diberi penjelasan demikian, Percayanya kedua orang itu memang sudah percaya. Sayang tenaga dalam yang mereka miliki sangat terbatas sehingga tak mampu untuk mengutarakan isi hati mereka dengan ilmu menyampaikan suara. Maka setelah berhubungan untuk sesaat lamanya, Liat Ceng Poh ambil keputusan untuk mengutarakan isi hatinya dengan menulis di permukaan meja. Terbacalah ia menulis demikian, Ye U Kong Chu ditawan orang. Tujuannya adalah menyelidiki jejakmu. Kemarin saja mereka masih berada di kudil Ceng Sikoan sebelah barat kota Hang Yang. Bagaimana keadaannya sekarang, agaknya tak usah dijelaskan lagi Hoa In Leong jadi amat cemas, Dengan ilmu menyampaikan suara serunya kemudian. Kalau begitu, ayuh kita segera berangkat. Liat Ceng Poh gelengkan kepalanya berulang kali. Toa Ko sedang masuk ke tajari bantuan. Bila bantuan telah tiba kita baru berangkat apakah minta bantuan dari Ye U Lo Ciam Pue tanya Hoa In Leong dengan wajah murung. Oh 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 oh, kami tak akan berani mengganggu ketenangan Ye U Lo Ciam Pue. Sebetulnya kami bersaudara adalah tamu-tamu dari keluarga Ye U. Rasanya tidak enak kalau mengganggu ketenangan mereka, maka Toa Ko mencari bantuan dari rekan-rekan perselatan lainnya, tak lama lagi mereka pasti sudah sampai di sini Hoa In Leong mengerutkan dahinya semakin rapat sehabis mendengar ucapan tersebut. Perpisahan dalam sehari, mungkin akan terjadi perubahan yang tak terhitung banyaknya. Aku pikir lebih baik Liat Heng melukiskan saja bentuk badan dan dandanan mereka. Aku akan segera berangkat. Daripada kalau terlalu lama akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Liat Ceng Poh berpikir sebentar, maka dia pun menulis di atas mejanya dengan air teh, Musuh berjumlah empat orang. Seorang gadis baju merah, seorang laki-laki berdan dan pelajar, dua orang bersanggul tinggi berbaju imam warna kuning dengan lengan baju sebatas sikut. Sekilas pandang seperti jubah pendepa, tapi kopiahnya bundar dengan bagian dadanya terbuka, kaos putih setinggi lutut, sepatu bot kulit, tidak mirip dengan orang Tionggoan, usianya antara, Hoa Inliong tak sabar untuk membaca lebih jauh, setelah membuang sekeping hancuran uang perak ke meja, ia berseru, sampai jumpa di depan sana. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menuruni anak tangga dan berlalu dari sana. Liat Ceng Poh dan Besik Yat saling berpandangan dengan wajah tertegun, selang sesaat kemudian dia baru menghela nafas panjang. A. 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 I. Sungguh tak malu menjadi putranya Hoa Tai Hiap dalam pada itu Hoa Inliong sudah kabur ke arah dermaga. Dengan menumpang perahu perieberang ia mendarat di dermaga buko. Setelah mencari tahu jalan menuju ke Hongyang, tanpa mengindahkan rasa kaget halayak ramai, ia kabur menuju ke kota tersebut dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Begitulah kalau orang selang diliputi kegelisahan, banyak tugas yang harus diselesaikan ditinggalkan dengan begitu saja. Siang malam dia melakukan perjalanan cepat untuk menolong orang, padahal apakah orang itu masih berada di kudil tak tahu. Berbicara sesungguhnya, hal ini tak dapat salahkan dia kalau begitu terburu-buru. Lantaran dia ya Yeus Yaulem melakukan perjalanan jauh. Lantaran dia pun pemuda itu tertawan musuh. Sebagai seorang pendekar sejati, dalam keadaan demikian walaupun nyawa harus dikorbankan, pertolongan tetap harus diusahakan, mesti dia berada di manapun. Perjalanan sejauh enam ratus li ditempuh olehnya dalam waktu setengah hari satu malam. Akhirnya menjelang fajar tibalah anak muda itu di tempat tujuan. Selesai bersemedi untuk pulihkan kembali kekuatannya, kebetulan saja kudil Cheng Sikoan baru saja buka pintu. Maka, berpura-pura sebagai pelancong ia masuk ke dalam ruangan kudil itu. Selamat pagi sahapannya kepada imam penjaga pintu. Selamat pagi sahut poosu tersebut sambil balas memberi hormat. Baru saja Hoa Inliong hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan apakah ada sekelompok manusia asing menginap di kudil tersebut. Tiba-tiba di sudut ruangan kudil itu ia saksikan berkelebatnya sesosok bayangan merah yang lenyap dalam sekejap mata. Dia masih ingat, di antara penculik Yeusio Lam terdapat seorang perempuan berbaju merah. Maka tanpa berpikir panjang lagi ia menjejakan kakinya ke tanah dan menyusup ke depan. Mereka menerobos masuk lewat pintu berbentuk bulan, di balik pintu adalah sebuah halaman, semuanya berbentuk bulan. Ketika ia tiba di pintu pertama, bayangan merah itu lenyap di balik pintu kedua. Sekarang ia sudah melihat jelas bayangan punggung bayangan merah itu. Bayangan tersebut memang bayangan seorang perempuan, bahkan ia mengenal dengan putongan badan orang itu. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba gumamnya seorang diri, aneh, kenapa bisa dia ternyata darah berbaju merah itu bukan lain adalah Giyoko Niyochu si perempuan kaitan kemalawan Hang Giok adanya. Hang Giok pernah menaruh rasa cinta terhadapnya, bahkan sikapnya begitu hangat dan mesanya. Malahan sewaktu berpisah dia tunjakan sikap berat hati. Tapi sekarang, bukan saja perempuan itu tidak menemuinya, bahkan kalau bisa berusaha untuk menghindarkan diri jauh-jauh. Pelbagai kecurigaan lantas melintas dalam benaknya. Dengan cepat ia menerobos masuk ke halaman samping dan menelusuri seram di panjang. Kebetulan dari arah depan situ muncul seorang tosu berusia pertengahan. Dengan cepat Loa In Leong membuang semua pikirannya yang kalut. Sambil maju ke muka dan memberi hormat katanya seraya tertawa, tolong tanya Totiang, apakah belakangan ini ada orang yang menumpang di sini mendengar pertanyaan tersebut? Paras muka tosu berusia pertengahan itu berubah hebat, tanpa sadar ia mundur selangkah ke belakang. Si cu, si cu, ucapannya tergagap tak jelas, sepatah kata pun tak mampu dilanjutkan. Mengamati perubahan wajah orang, Hoa In Leong lantas mengerti apa yang dipikir orang, dengan suara lirih, Totiang tak usah takut. Aku menjumpai seorang sahabat yang diculik oleh beberapa orang itu. Aku datang kemari untuk menolong jiwanya, agak tenang perasaan Imam setengah bayak itu setelah mendengar perkataan tadi. Dia matinya sekejap anak muda itu dengan tajam, kemudian bertanya, apakah si cu dari marga Hoa? Yee, aku adalah Hoa yang sekali lagi paras muka Imam setengah bayak itu berubah hebat, serunya dengan cemas, cepat pergi dari sini si cu. Beberapa orang itu justru sedang mencari dirimu tampaknya kebijaksanaan dan kemuliaan Hoa Tianhang telah diketahui oleh setiap orang sampai-sampai pendekah yang tidak mengerti ilmu silat pun menaruh hormat kepadanya. Tak heran kalau Hoa In Leong terharu sekali dibuatnya oleh ketulusan Imam tersebut. Ia tertawa ewa, Terima kasih banyak atas perhatian Totiang. Aku tak dapat pergi dengan begitu saja dari sini. Imam setengah bayak itu semakin gelisah. Ia mulai mendorong pemuda itu dengan paksa. Ayo, cepat pergi dari sini. Beberapa orang itu mempunyai ilmu siluman yang lihai. Ilmu hitam mereka tak mungkin ditandingi dengan ilmu silat. Bila ingin menolong orang datanglah malam nanti. Mungkin Pinto dapat usahakan suatu bantuan bagi diri si cu. Maksud baik Totiang biar ku terima dalam hati saja tampik Hoa In Leong sambil Minggeleng. Aku percaya masih sanggup untuk menjaga diri. Beritahu saja kepada ku Totiang di mana beberapa orang itu tinggal. Aku percaya mempunyai akal untuk menyelamatkan jiwanya ketika Imam setengah bayak itu tak berdaya mendorong tubuhnya. Sekali lagi ia awasi pemuda itu dengan tajam. Tiba-tiba ia menghala nafas panjang. A-a-a-i. Jika si cu bersikeras, tentu saja Pinto tak dapat memaksa lebih jauh. Harap si cu bersedia ingat baik-baik saja beberapa persoalan. Yang terutama adalah kau harus berjanji kepada Pinto agar segera mengundurkan diri bila beberapa orang itu mulai menggotong keluar sebuah hiolo darahnya Hoa In Leong tersenyum. Baik, aku kuturuti permintaanmu itu. Setelah pemuda itu memberi kesanggupannya, Imam setengah bayak itu baru mengerling ke belakang sambil berbisik, telusuri saja seram di ini, sampai di ujung sana belok ke kiri. Di sana ada halaman lagi. Sobatmu disekap dalam salah satu ruangan tersebut. Sedang beberapa orang itu berada di kedua belah sisi ruangan tahanan. Hati-hati si cu, jangan gegabah habis berkata Imam itu berlalu dengan langkah tergesa-gesa, seakan-akan diakwatir kalau perbuatannya diketuhawi oleh orang-orang tersebut. Hoa In Leong mententeramkan dulu hatinya kemudian dengan langkah lebar maju ke depan menelusuri serambi tadi. Benar juga, di ujung serambi itu terdapat sebuah bangunan yang berdiri terpencil dengan dikelilingi sebuah lapangan luas. Di belakangnya merupakan sebaris kamar kaum tolosu, semuanya berjumlah belasan buah. Mungkin tempat itu biasanya disediakan buat tamu-tamu yang berziarah ke sana. Waktu itu, semua pintu ruangan tertutup rapat. Rupanya beberapa orang itu belum bangun dari tidurnya. Berdiri di tengah lapangan kosong, Hoa In Leong termenung beberapa saat lamanya, lalu dengan suara lantang ia mulai berteriak, Saudara Siawlem! Saudara Siawlem! Kau ada di mana? Keru ini memang suatu keru yang paling tepat. Bila Yeus Siawlem masih bisa mendengar, maka pemuda itu akan tahu bahwa dia sehat walafiat. Asal lukanya tidak parah, Yeus Siawlem pun akan berusaha untuk menunjukkan kamar sekapannya. Dengan demikian lebih gampang bagi In Leong untuk memberikan pertolongannya. Sebaliknya jika luka yang diderita Yeus Siawlem parah sekali atau jalan darahnya tertotok, dia pun bisa segera merubah takdiknya untuk memberi pertolongan. Selain itu, Hoa In Leong bermaksud pula untuk mengundang munculnya beberapa orang itu. Ketika tiada jawaban yang terdengar, Hoa In Leong merasa hatinya semakin pegang, sekali lagi ia berteriak, Saudara Siawlem, engkau ada di ma sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar seseorang membentak dengan suara yang aneh. Bangsat dari mana yang berkauk-kauk macam gonggongan anjing berbareng dengan suara bentakan itu, pintu kamar terbuka lebar, menyusul kemudian muncullah tiga orang manusia aneh. Dua orang yang berada di paling depan mengenakan jubah warna kuning dengan rambut digulung menjadi satu. Usianya antara 30 tahunan, hidungnya besar seperti singa, bibirnya tebal, tampangnya menyeramkan sekali. Di belakang kedua orang itu adalah seorang laki-laki berusia 25-6 tahun, berjubah pelajar dengan ikat kepala hijau. Alis matanya melenti ke atas. Panca inderanya sempurna cuma sayang wajahnya agak pucat, matanya licik. Sekilas pandangan dapat diketahui bahwa dia adalah seorang manusia yang lebih banyak menggunakan akal dusuk. Dengan kerlingan tajam Hoa Ing-Liong mengawasi beberapa orang itu, lalu seraya menjurah katanya dengan lantang, Aku bernama PKHI. Konon seorang sahabatku telah terjatuh ke tangan saudara sekalian. Karenanya sengaja aku datang kemari mohon kerelaan hati saudara sekalian untuk melepaskan temanku itu. Untuk bantuan serta perhatian kalian, aku akan merasa berterima kasih sekali manusia berjubah kuning yang berada di paling depan itu segera tertawa seram. Hehehe, hehehe, hehehe. Enak benar kalau berbicara, apa yang kau andalkan untuk mengajukan pemohonan tersebut? Imam jubah kuning yang berada di belakangnya segera menanggapi dengan alis berkerut dan dengusan dingin. HMM. Orang ini berkauk-kauk macan orang Aidan, sampai-sampai tidurku juga ikut terganggu, lebih baik dimusnahkan saja daripada banyak ribut tapi sebelum mereka sempat melakukan sesuatu tindakan, laki-laki berdandan pelajar itu telah menyela, lapor susiok, orang ini usianya masih sangat muda tapi tampangnya cukup keren dan gagah. Aku duga asal-usulnya tentu luar biasa. Tanya kepadanya sebelum susiok mengambil tindakan lebih lanjut, orang yang ada di belakang itu memutar biji matanya, kemudian mendengus dingin. HMM. Coba tanya kepadanya, anaknya Hoa Tianhang berada di mana? Sementara dua orang itu bertanya-jawab sendiri, Hoa Inlong diam-diam menganalisa pula keadaan di sekitar tempat itu, kemudian pikirnya di dalam hati, sorot metu kedua orang ini aneh sekali, tampangnya juga jelek tak senang dilihatnya, tabiatnya juga jelek dan garang. Mungkin mereka kah yang dimaksudkan NIO shock sebagai suku-suku asing? Kalau dilihat dari sikap mereka yang begitu ngotot menyelidiki jejaku, sudah pasti orang-orang itu datang kemari dengan tujuan jelek. Sementara dia masih termenung, laki-laki berdandan pelajar itu sudah raju ke depan seraya berkata, Pek Heng, boleh aku tahu saudara berasal dari perguruan mana? Apa hubungannya dengan Yeus Yaulam? Bila engkau bersedia mengakui secara berterus terang, aku pun bisa saja berunding dengan suku-suku untuk segera melepaskan orang, sebaliknya kalau tidak, Hei, 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 apa yang diucapkan suku-suku barusan tentu sudah saudara perguruan. Dengar bukan dalam hati kecilnya Hoa Inliong mendengus dingin, ia segera berpikir di hati, HMMM, gertak sambal juga mau digunakan terhadap diriku, huuh, percuma. Bila aku Hoa Loji begitu tak becusnya, tak nanti tugas berat ini akanku terima. Sementara ia di hati berpikir demikian, sorot matanya sekali lagi menyapu sekejap ke arah dua orang laki-laki berjubah kuning itu, kemudian menegur, siapakah nama saudara tak usah saling menyebut nama, jawab saja pertanyaan yang kuajukan, lebih cepat akan lebih baik Hoa Inliong tersenyum. Aku lihat gerak-gerik maupun nada bicara saudara amat halus dan sopan santun, lagi pula mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan suku asing. Bila dugaanku tak keliru, tentunya saudara adalah seorang tokoh silat yang berpengalaman luas dan berilmu tinggi. Sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan saudara. Bila sekarang saudara menampik untuk memberitahukan nama Anda, Oha, betapa menyesalnya aku berserilah air muka laki-laki pelajar itu sehabis mendengar kata-kata pujian tersebut, tanpa disadari ia berkata, Terima kasih banyak atas pujianmu, aku adalah si Yau K.H.I.G. Menggunakan kesempatan baik itu, Hoa Inliong bertanya lebih jauh, dan susyokmu karena bangga si Yau K.H.I.G. telah lupakan segala galanya, spontan ia menjawab, Susyoku bernama Hang Seng, dia berasal dari Seng, tiba-tiba sadarlah laki-laki pelajar itu bahwa ia sudah tertipu oleh siasat Hoa Inliong kontan hawa amarahnya berkobar sampai dalam benak, dengan suara keras teriaknya, bajingan cilik, Saudara Siaw keliru besar, aku bernama Pet. K.H.I. tukas Hoa Inliong dengan senyum dikulum. Siaw K.H.I.G. betul-betul naik darah, setengah kalap ia menjerit sekeras-kerasnya, anak murid siapa? A.Y.G. jawab air muka Hoa Inliong berubah semakin keren, dengan angkuh ujarnya kembali, lagak musoknya bukan kepalang, dianggapnya dengan mengandalkan ilmu silat sengsut P.O. aliran mokau lantas bisa malang melintang tanpa tandingan Hoa Inliong memang cerdiknya luar biasa, sekalipun ia hanya mendengar kata seng belaka, tapi oleh karena sewaktu masih di rumah ia sudah sering mendengar kisah tentang penggalian harta karun di Bukit Kiuci San di mana kau cu.